Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Syakur akan mencoba mendudukkan terma-terma agama sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan terma-terma tersebut antara lain adalah masalah pakwa Baiklah sahabat-sahabat Buya dimanapun berada silahkan kita dengarkan bersama urayan pakwa dari Buya sendiri tentang terma-terma keagamaan yang kita bangun bersama untuk membuka ataupun menata wawasan kebangsaan kita Silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya kalimat takwa ini bukan kalimat yang terlalu asing di telinga kita ya sehari-hari kita mendengarkan kata takwa ini di mana-mana terutama yang rutin di masjid-masjid Selalu para imam itu para khatib itu selalu dalam khatbahnya itu ada penutup kata Lagi-lagi bicara tentang peningkatan ketakwaan keimanan ketakwaan berulang-ulang di mana-mana Sebenarnya saya mengenal kalimat takwa itu sendiri sejak saya masih bersantren di Bapak Kaciu Haringin dan sejak saya mulai bisa sedikit membaca kitab kuning saya temukan definisi takwa itu seperti ini yaitu Artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Tetapi waktu itu saya juga tidak paham kemana larinya definisi ini tapi ya saya telan mentah-mentah saja dan saya waktu itu malas bertanya atau mungkin juga belum ada yang layak untuk ditanya karena ini kitab kuning yang dianggap ya mungkin disakralkan lah itu pantang kita mengkrisi kitab kuning ya pokoknya kebenaran itu kita terima begitu saja lah tetapi tetap bergejolak dalam hati saya ini mana mungkin ketakwaan itu didefinisikan seperti itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dan ketika Allah berfirman ketika Allah menyuruh orang bertakwa berarti menyuruh melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala dan ini masuk akal dan ini tidak realistis dan tidak mungkin terjadi nah pertanyaan saya adakah orang yang mampu ya ada gak orangnya yang mampu dalam kehidupan kita sehari-hari orang-orang yang ada di sekitar kita yang mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala hal kira-kira ada enggak ya kalau gak ada ngasih ngomong dong masa kita menceritakan sesuatu yang tidak terjadi nah itulah sampai saya sendiri mengecek ketika ada pembinaan rutin untuk imam masjid seluruh Indramayu dan saya bertanya kepada mereka bahwa anda-anda ini setiap jumat khotbah di masjid dan selalu berpesan untuk meningkatkan ketakwaan lagi-lagi khotbah usikum wa'iyaya bitakullah nanti jumat lagi khotbah lagi isinya usikum wa'iyaya bitakullah tidak pernah beranjak dari masalah ketakwaan saya mau nanya sebenarnya yang kamu kamu pesan itu apa sebetulnya mengajak umat bertakwa nih lalu mereka mengatakan ya melaksanakan segala perintah Allah dan menjadi segala hal hal saya tanya mungkin gak anda bisa melakukan itu disini para imam masjid yang dianggap orang-orang yang paling sholah di masyarakat biasa masing-masing adakah yang bisa melaksanakan perintah Allah mereka tidak ada gak bisa lalu adakah yang siap menjauhi segala larangan Allah mereka menjawab ya gak bisa lalu anda mengajak kemana ini mengajak sesuatu yang musahil terjadi nah itulah makanya sekali lagi ini terma-terima agama masih ditinjau kembali dirumuskan kembali kita periksa dari mulai akar katanya kosa katanya ya morpologinya ya kemudian juga tasrifnya konjugasinya supaya kita lebih jelas dari mana terbentuknya kalimat takwa ini kalau kamu cari takwa di kamus yang awal lantak gak bakal ketemu karena itu namanya tak daden-daden masanya iya nah itu takwa itu kalau mencari kalimat takwa di kamus itu harus diurut pertama semua huruf-huruf tambahan dibuang semua dikembalikan kepada kosa kata yang asli dan ternyata takwa itu berasal dari wako iya wako yaki film mudranya yaki kemudian masyarakatnya wiqaya dalam ribahasa dikatakan bahasa alam alwiqaya itu khairun minal ilaj bahasa indonesianya tapi juga ngambil bahasa inggris semuanya preventif itu lebih baik daripada kuratif jadi wiqaya itu artinya preventif jadi kehati-hatian kewaspadaan artinya kalau kita keluar malam ternyata gelap gulita kita kembali lagi ngambil apa kira-kira ambil senter kenapa ngulis senter supaya jangan kesandung jadi ngambil senter ini adalah sikap ketakwaan artinya tindakan preventif jangan sampai kesandung baru-baru cari obat merah yang penting bagaimana kira-kira jangan kesandung maka tindakan mengambil senter itu adalah tindakan ketakwaan begitu keluar ternyata jangan grimis balik lagi ngambil apa ngambil payung kenapa supaya jangan keujanan nah jadi artinya bahwa yang ditutup oleh Allah itu yang seperti itu bahwa kita harus berhati-hati harus luas preventif jadi yang penting adalah bukan aku menyeka air matamu yang penting bagaimana aku membuat kamu jangan menangis yang paling penting jadi tindakan preventif ini memang lebih bagus daripada kuratif ya memang peristiwa ataupun kejadian yang tidak mengenakan itu terjadi sebaiknya jangan sampai terjadi sehingga ketika seseorang melakukan kesalahan tetapi dia sudah dilandasi pada sikap kehati-hatian maka Allah mengatakan itu tidak berdosa coba dengarkan fiman Allah tidak ada dosa bagi kamu apapun kesalahannya kamu lakukan wala wala kima tamad kulu bukun tetapi kesengajaan hatimu melawan Tuhan itu yang dosa jadi artinya ketika kita keluar gerimis balik lagi ngambil payung ternyata begitu dibuka payungnya sobek akhirnya kita basah ya tidak ada masalah kita sudah hati-hati kok kita pulang lagi ngambil senter ternyata kesandung juga yang ada masalah tidak berdosa kamu sudah berhati-hati jadi dosa itu kesengajaan hati melawan Tuhan itu nah itulah makanya perlu kita waspadai bahwa orang yang bertakwa itu bukan orang yang melaksanakan segala perintah Allah tapi orang yang berhati-hati ingin tidak melanggar larangan Allah berhati-hati ingin supaya bisa melaksanakan perintah Allah di tengah perjalanan dalam pergudatan kita kalah ya sudah Tuhan juga Allah siap mengampuninya kok Allah mengatakan jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Allah akan mengampun semua dosamu yang tidak sengaja itu nah kalau yang sengaja melawan Tuhannya ditampar dulu aku makanya jadi makanya waka ini makanya kenapa kita mencari waka mencari takut tidak bisa sulit menemukannya di dalam kamusnya karena prosesnya harus membuang huruf-huruf tambahannya jadi asalnya wiqaya lalu diikutkan kepada wajan konjugasinya diikutkan wajan ifta'ala ya seperti akhada menjadi itta'kada waka menjadi ittaqa diikutkan wajan wajan ifta'ala huruf tambahannya alif dan tak setelah fafi'il jadi asalnya iwtaqa iwtaqa ini lalu terpaksa huruf wawunya harus diganti dengan tak karena sulit diucapkan lalu huruf tak yang pertama diidramakan kepat yang kedua menjadi ittaqa isim failnya itu adalah menjadi almutakun orang yang bertakwa masalnya atakwa dari kalimat ittaqa tadi saya kira seperti itu asal masanya kemudian lagi ya kalau ada gak dalam Al-Quran sendiri definisi tentang takwa ataupun gambaran gambaran yang bisa mendeskripsikan tempat takwa itu deskripsi bisa tetapi definisi tidak bisa kita kembali kepada ajaran Aristoteles 350 tahun sebelum masehi disana ada orang pintar namanya Aristotel atau Aristoteles bahasa ininya Aristoteles ini beliau membuat kata pengantar buku filsafat itu yang sekarang disebut ilmu logika dalam ilmu logika dijelaskan bahwa ejektif itu tidak bisa didefinisikan takwa itu adalah ejektif kata sifat kata sifat tidak bisa didefinisikan sulit dan tidak mungkin didefinisikan kenapa relatifitasnya terlalu luas kata sifat itu tidak bisa didefinisikan kenapa karena warna merah hijau biru soleh cerdas dan sebagainya cantik itu tidak bisa didefinisikan karena itu adalah ejektif kata sifat jadi bisanya hanya paling dideskripsikan tapi tidak didefinisikan nah itulah makanya kenapa merah itu tidak bisa didefinisikan karena sangat luas sekali dan tidak mungkin merah itu warna jenusnya adalah warna tetapi yang bagaimana ya tidak bisa untuk merangkum dengan definisi apapun bisa merangkum warna merah karena warna merah saya bisa menciptakan 1 triliun pangkat 1 triliun 1 triliun dikalikan 1 triliun ping 1 triliun bayangkan artinya tak terhinggal mungkin nolnya itu sampai 900 km mungkin barangkali begini lautan berwarna merah dan lautan berwarna putih saya ambil 1 tetes putih ini saya campurkan ke lautan yang berwarna merah akan berubah 2 tetes berubah 3 tetes sampai 1000 ton 1 miliar ton akan menjadi warna merah berbeda nanti dari 1 triliun Anda tidak bisa membedakannya hampir mirip padut triliun yang ke 11 baru sedikit perbedaan bayangkan nah itulah persoalannya maka ketakuan orang pun tidak ada orang yang ketakwanya satu level di dunia ini cuma begini biasanya kata takwa itu di dalam Al-Quran dikaitkan dengan Allah kalau kata takwa itu disebut sebagai kehati-hati atau hati-hati lalu menyambungkan kitab Allah itu maksudnya apa ya supaya berhati-hati dalam menghadapi Allah kan begitu nah nanti orangnya itu disebut Al-Mut Takwun nah saya tidak mengerti kenapa ulama mendefinisikan atakwa apakah mereka belum belajar ilmu logika mungkin karena mereka belum bersentuhan dengan peradaban Yunani ya mungkin membuat itu karena belum bersentuhan dengan peradaban Yunani jadi mereka mungkin tidak tahu bahwa ejektif itu tidak bisa didefinisikan nah tetapi sesungguhnya begitu kita membuka Al-Quran pada lembaran pertama setelah Al-Fatihah kan surat Al-Baqor itu sejak awal ditentukan ditunjuk oleh Allah bahwa Al-Quran ini adalah guide of life untuk orang-orang yang bertakwa di halik kitabu la raibafi hudan lil mutakir disitu Allah menerangkan siapakah orang yang bertakwa itu seperti apakah orang yang bertakwa itu kan lebih jelas daripada definisi yang dibuat oleh ulama terus kemana Allah berbicara tentang orang-orang bertakwa lebih jelas lebih lengkap dan lebih rasional daripada yang diterangkan oleh para ulama yang saya baca dalam kitab kuning itu ya kan mereka juga menerjemahkan Allah Zina Yuk Minabil Khaybi gak tahu bagaimana akhirnya sampai lari ke sorga ke neraka ya kan kepada malaikat malaikat kegaiban malaikat itu bisa dilihat loh bukan makhluk bukannya Nabi Muhammad pernah ditanggung malaikat Jibril menanyakan maliman wa mali Islam wa mali ihsan datang menghadapi Nabi dan lutut ngepel diutup ngembi lalu tangannya memegang pahan Nabi Umar juga melihat setelah itu pergi kata Umar siapa itu itu Jibril berarti bisa dilihat dong surga juga bisa dilihat nyobit nanti ya mudah-mudahan sesurga ya nanti kita bersurga kelihatan ya kelihatan surga itu beda dari ya kelihatan sungai-sungainya ya kelihatan semua lalu dimana kaibnya jadi sesungguhnya yang 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 artinya sampai sekarang tidak ada seorang makhluk pun yang pernah melihat Allah itu sendiri nah makanya ketika Allah dina yu'minu nabila gaibi cobalah kita kita tafsirkan kegaiban itu kan sifatnya ap-salak dalam pemikiran dalam ide makanya Allah dina yu'minu nabila gaibi itu ya harus kita tafsirkan bahwa orang-orang yang punya platform orang yang punya gagasan orang yang punya cita-cita orang punya visi dan misi orang yang punya program kerja bukan bukan kayak pedet kegawang garu kata bahasa indramayunya seperti anak atak yang mengintil apa namanya anak atak apa namanya traktor kemana dia pergi ikut aja kemana orang 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 bertakwa orang yang punya prinsip punya pegangan hidup punya platform punya al-khitab asiasi punya pidata politik dalam fikirannya ada tujuan ada target itu semacam itu jadi cita-cita ada ideologi ideologi besar itu semuanya yang al-gaib itu yang semacam itu kegaiban itu artinya begini sesuatu yang belum yang tidak bisa terlihat oleh apapun seperti kita berimajinasi akan membangun suatu hotel Indonesia nah sebelum jadi hotel selagi masih dalam pikiran seorang arsitek itu masih dalam kegaibannya lah iya iya masih kegaiban tidak bisa dilihat tidak bisa tidak bisa dipakai mikroskop tidak bisa pakai teleskop tidak bisa direkam dalam imajinasi mesin kegaiban nah baru menjadi wujud itu ketika dia mulai melukis gambarnya menghitung besarnya menghitung panjangnya lebarnya tingginya sampai warna keramiknya warna pintunya lampunya semuanya dalam imajinasi nah itulah makanya imajinasi seorang arsitektur setelah dia punya jam terbang yang lama maka persis apa yang terjadi itu seperti yang ada dalam imajinasi nah itulah namanya imajinasi cita-cita ya kan dulu itu bisa disebut sesuatu yang abstrak artinya ide-ide ya itulah namanya ideologi ya kan kebijakan cita-cita harapan visi dan misi itu kan gaib semuanya kalau diartikan sebagai Allah ya memang benar Allah yang maha gaib dan memang hanya Allah yang tidak bisa dilihat makanya Allah zina yu'min nabilah itu sebagai simbol bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang punya platform punya tujuan punya gagasan punya cita-cita posisi dan misi bukan asal oyen gitu kan gitu bukan berkeras ini salah satu deskripsi dari orang yang bertakwa ya iya dong gak mungkin orang bertakwa itu informasi dia punya prinsip dalam hidupnya tidak punya gagasan jelas orang bertakwa itu jadi semuanya Allah zina yu'min nuna bil ghaibi makanya tidak mungkin kalau al-ghaib itu Allah maka berarti al-lazi yu'min nuna billahi iya bisa dua makna iya al-ghaib itu termasuk Allah itu juga kegaiban juga tetapi gaib itu bukan hanya Allah saja sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan panca indra kita sebutkan dengan kegaiban ya kalau sorga kan bisa dilihat pikiran saya yang tidak bisa anda lihat sorga bisa lihat lebih gaib mana pikiran saya dengan sorga pikiran saya bisa kelihatan nah pikiran saya bisa dilihat nya itu ketika diimplementasikan dalam perilaku saya sehari hari baru dibaca oh berarti pikiran saya seperti ini kita kan bisa mengetik orang dari tindakannya perbuatannya nah makanya sampai sekarang bahwa jiwa itu tidak bisa didefinisikan dan sampai sekarang belum ada definisi jiwa sekalipun ilmu psikologi itu sudah luar biasa majunya tapi pada pokok persoalannya jiwa itu apa tidak ada seorang pun bisa menjawab psikologi itu yang kita pelajari bukan hakikat jiwanya tapi gejala-gejalanya itu persoalan itu itu satu jadi kemudian huwa yukimuna sholat sholat itu sendiri lalu diartikan secara terlak itu sholat lima waktu subuh duhur asal maghrib bisa iya itu iya tetapi substansi dari sholat itu sendiri apa sebetulnya itu artinya membangun komunikasi bahwa dulu sebelum ada hp umat islam dengan kewajiban lima selama waktu mereka berkomunikasi satu hari lima kali bertemu dengan tetangga dekat nanti seminggu sekali mereka berkumpul di satu tempat perdesa namanya masjid jatuh pada hari dan setahun sekali mereka berkumpul setelah digembleng rohaninya pada bulan ramadhan itu namanya idul nah nanti setahun sekali kongres internasional yang berpusat di kota sekalipun sampai sekarang belum pernah dilaksanakan kongres internasional macam di mecca ya karena ada kekhawatiran gak tau berapa sangat tahu nah itu jadi artinya itu menasalat itu artinya juga artinya muatan yang adanya berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitar jadi pasti dipastikan orang bertakwa itu bukan orang yang koper orang yang luas pergaulannya yang yang sadar apa yang terjadi sekitarnya ya dia tinggal di satu kampung dia tahu setiap saat siapa yang mati siapa yang datang siapa yang pulang siapa yang selaka tahu semuanya kalau orang tinggal di rumah gak pernah sholat tetangai mati gak tau oh jadi udah mati kapan seminggu itu kan koper namanya jadi soal sesuai juga muatannya kita jadi orang bertakwa itu adalah orang yang punya prinsip punya ideologi punya 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 keyakinan punya kepercayaan punya gagasan bagiannya dan yang kedua orang bertakwa itu adalah orang yang bisa membangun komunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitarnya latus gimana dari arti wayoki munas sholat itu ya iya jadi bukan pengertian sholat dalam arti ritual sholat lima waktu itu sholat itu adalah untuk melatih kita sebagai eksersis latihan untuk membangun komunikasi ini kan aneh orang sholat setiap hari aturan sholat itu kan selalu imam menoleh ke belakang apa apa babanya itu istakimu final istiqomacemin mutamimati sholat artinya kenapa tidak dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari sholat berbaris lurus tetapi rumahnya malang melintang ya kadang-kadang yang imam yang berpesan bertakwa 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 itu yang sholat tiap hari ternyata rumahnya menutupi jalan orang kok manus orang lulus dia tinggal lulus kok rumahnya bengkok muter-muter begitu malah dapurnya itu meledih ke ruang tamunya orang mereka ketering seperti itu mungkin lalai padahal alif lamim dan ini boleh dikatakan sering kita baca dalam ritual-ritual tahlil tetapi lewat begitu saja itulah karena mereka ketika membaca Al-Quran menyepelekan bukan membaca firman Tuhan seperti membaca tulisannya keponakannya sendiri yang kepalanya korengan ya itu penuh dengan isyarat penuh dengan makna disitu di lembaran lembaran Al-Quran terselip mutialah mutialah dan berlian yang tidak pernah tersentuh karena salah kamu sendiri yang diubah hanya halal dan haram saja pada disitu guide of life betuncuk kehidupan begitu mendetail nah lalu setelah yang menafkakan rizki yang diaterimai Allah dinafkakan nah mungkin itu kan bahwa dia menginfakkan sebagian dari rizkinya untuk masyarakatnya untuk saudara-saudaranya jadi malah mungkin orang bertakwa itu medit harus termauan ya iya dong saya gak percaya ada orang medit bertakwa gak mungkin karena medit bertentangan itu jadi jangan sebatas membayar zakat zakat itu hanya latihan untuk memerangi kikir jangan mengilah bahwa ketika engkau sudah mengeluarkan zakat lalu ada tetangga kelaparan kau biarkan saja dan anda tidak berdosa itu kan persoalannya tidak merasa berdosa karena aku sudah keluarkan zakat kok ini kenapa kita beragama seperti itu itu jadi jadi kedermawanan jadi orang yang punya ideologi yang jelas orang yang bisa membangun komunikasi yang intensif dan orang yang dermawan berapa? tiga yang keempat itu harusnya orang yang punya jiwa toleransi kepada agama-agama lain lah gimana wajib dulu gimana ini minimal ya toleransi itu jangan dimana tukar tambah ya toleransi itu tidak lebih hanya sebagai saling menghormatilah makanya saya sudah pernah mengatakan toleransi itu bisa ditempuh melalui berbagai macam jalur untuk menghindari pertengkaran diantara kita mungkin toleransi itu bisa terjadi dengan cara kita mengabaikan ada satu yang mungkin kalau kita pikir kita sakit hati juga tapi kita tidak sakit hati cara diabaikan lah emang juga pikirin pakai ilmu EGP orang bertoleransi juga bisa melalui jalur cara yang lain yaitu kita mengalihkan perhatian kita juga bisa toleransi dengan cara memahami jalan pikiran orang lain sehingga kita tidak terlalu marah yaudahlah memang bisanya begitu begitu kita bisa memahami jalan pikiran orang lain maka kita bisa memakluminya itu sudah bagus sekali tetap toleransi yang paling yang paling hebat adalah sudah pada tingkatan kita memaafkannya cepat ini sangat berat sangat berat terus sama lagi apakah menjadi persyaratan beragama islam yang baik harus membenci agama yang lain dan harus menjelek-jelek agama lain saya kira enggak itu yang sering di salah faham iya enggak jadi kalau saya tidak pernah menjelek-jelekkan agama lain turun jangan dituduh saya tidak beriman dengan agama saya karena saya ingin menghormati siapapun dan rasanya memang misi islam juga dalam rangka persatuan dan pergamaian ini kan Indonesia negara kita banyak agama kalau kita berbanturkan negara tidak stabil nantinya segimana lagi dan negara ini kan milik kita bersama bukan hanya milik umat islam tapi milik seluruh bangsa Indonesia yang terlahir di sini itu aja keperkalahan oke ketika anda mayoritas buktikan kebesaranmu sebagai mayoritas jangan melakukan penindasan kepada minoritas setuju setuju masanya begini bu biasanya mayoritas itu merasa punya hak menentukan nasib masanya sendiri dan mereka berkira bahwa ini para pejuang islam lah kalau dikatakan tanda kutipu pejuang islam di Indonesia jihadis islam di Indonesia itu menganggap bahwa wajar saja umat islam di Indonesia kan mayoritas bahkan terbentuknya negara ini yang kontribusi paling besar adalah umat islam sehingga wajar kalau umat islam itu memiliki porsi catah yang lebih besar untuk menentukan nasib negara ini cuman saya saya bertanya islam itu bertentangan dengan demokrasi bertentang atau tidak setelah reformasi kita seluruh bangsa Indonesia mengawal demokrasi meninggalkan zaman kediktatoran Pak Harto kan begitu bilangnya kita sepakat kita bangun demokrasi lalu ketika yang mayoritas mengatakan bahwa kita mayoritas yang minoritas harus menghormati mayoritas berarti tidak demokrasi yang lainnya demokrasi itu tidak ada aturan minoritas harus menghormati mayoritas karena dalam demokrasi mayoritas dan minoritas punya hak dan kewajiban yang sama mungkin kita kembali kepada deskripsi takwa tadi pertama adalah yang kelima yang kelima yaitu orang yang percaya kepada hari akhirat kita kejawantahkan yaitu orang yang punya program kerja yang panjang sampai hari kemudian jadi bukan hanya jangka pendek menengah dan panjang jangka pendek menengah panjang sampai hari kemudian yaitu batasan dunia saja sampai akhir hayat iya dong artinya program kita kan kita kan dulu kan punya jangka pendek jangka menengah jangka panjang kalau umat islam harus produknya bukan jangka panjang sampai jangka hari kemudian bayangkan kesalamatan itu lahir batin dunia akhirat jadi kesimpulannya ternyata ketakwaan yang diurei oleh Tuhan lebih jelas daripada yang diureikan oleh para ulama satu satu jadi anda anda ikut Allah ikut ulama itu jelas sekali operasionalisasi bisa dilakukan oleh siapapun yalah pertunjuknya jelas ada lima hal itu itulah orang-orang yang mampu memahami guide of life dari Al-Quran itu dan berbahagialah mereka walaikah umul muflahu itu begitu jelas akhirnya kembali bagaimana kita membaca Al-Quran artinya saya mengharapkan kalau baca Al-Quran dia tolong hati-hati saya sendiri secara logika pegang mushab enggak perlu butuh karena layah masuh itu domir hanya itu kembali kepada Al-Quran Allah di wafil al-mahfud bukan mushab tetapi karena untuk menghormati ini firman Tuhan saya ketika baca pegang mushab biasanya berbuntu kok tapi tidak pakai dalil itu pemahaman kita memahami kembali tentang makna takwa ini kemudian operasionalisasi dari takwa ini bagaimana kaitannya dengan wawasan kebangsaan kalau kalau orang itu bertakwa seperti tadi Al-Quran kita punya ideologi negara kita NKRI dasarnya Pancasila mundang-undang dasar 45 bineka tunggal ika ya kan persatuan dan kesatuan udah jelas orang bertakwa yang mampu kemudian berkomunikasi intensif dengan siapapun gak kuper gitu kan gitu dia berwawasan luas bisa menyerap segala informasi yang terlebih cepat ya dong kemudian dia dermawan ya PBB dibayar pajak bangunan pajak STNK semuanya dengan kesadarannya ya dia berderma untuk menyantuni anak yatim pembangunan kepentingan sosial mereka ikut guyu bersama-sama kan makmur seluruhnya gimana kemudian juga tidak ada konflik agama lah damailah kita ini gimana lagi itu jadi saya juga jadi curiga ada orang madit kok gak bertakwa mudah-mudahan pada percumaan yang lain kita akan membahas lagi terma-terma keagamanya lain tetap bersama Wami Mal TV dan kita tetap memandangkan semboyan damailah bangsaku damailah Indonesia bahagialah Indonesia terima kasih saya mohon maaf dalam pengantar ataupun mengantarkan di alam pada kali ini banyak kesalahan-kesalahan dan kita sangat berterima kasih kepada Buya Abu Syakur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton